Di Indonesia, moda transportasi umum seperti bis, masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Ongkos perjalanan dengan bis yang masih tergolong murah, menjadi salah satu alasan dari banyaknya masyarakat, menggunakan moda transportasi bis. Ramainya penumpang pada moda transportasi bis, terkadang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal yang sering dilakukan di atas moda transportasi bis, adalah aksi copet. Penumpang yang ada di kabin bis, harus waspada dengan kehadiran copet. Modus kejahatan pada penumpang moda transportasi umum, sering terjadi karena kurangnya kewaspadaan, dan pelaku yang memanfaatkan situasi-situasi tertentu, yang membuat korban kurang konsentrasi. Hingga saat ini, modus kejahatan copet masih sering terjadi, baik pada bis jarak dekat, maupun pada bis jarak jauh. Antusiasme yang tinggi untuk segera bertemu sanak saudara di kampung halaman, terkadang justru menjadi bumerang bagi para penumpang moda transportasi bis, yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Untuk mencegah hal itu terjadi, para penumpang yang menggunakan angkutan bis, harus memperhatikan beberapa hal yang bisa menghindarkan dari aksi copet pada moda transportasi bis. Jika sobat traveler memiliki tambahan tips lainnya, silakan berbagi pada kolom komentar. Pertama, jangan biarkan tas yang berisi barang berharga berada di luar pengawasan. Biasakan untuk memisahkan tas yang berisi pakaian atau barang lain, dengan tas khusus untuk barang berharga seperti laptop, dompet, atau handphone. Pastikan tas yang berisi barang berharga ini, selalu berada dalam pengawasan, agar tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kedua, apabila membawa tas kecil, taruh dalam dekapan agar tidak mudah diambil orang. Tas kecil ini biasanya diperlukan, untuk menyimpan barang yang tidak terlalu besar seperti dompet atau handphone. Tas berukuran kecil, lebih mudah untuk dijadikan objek aksi copet, karena mudah disembunyikan. Pastikan tas kecil milik sobat traveler, untuk selalu berada dalam pengawasan dan dekapan sobat traveler. Tips ketiga, adalah jangan menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok, ketika bepergian dengan menggunakan transportasi umum. Perhiasan yang mencolok seperti cincin, gelang, atau kalung, bisa mengundang para pelaku kejahatan, untuk melakukan aksinya. Tips selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu jangan menyimpan barang berharga pada saku yang lebar, atau memudahkan pencuri untuk merogoh saku kita. Saku dengan ukuran besar memang memudahkan untuk menyimpan barang bawaan kita. Namun hal tersebut juga bisa memudahkan para pelaku kejahatan, untuk masuk ke dalam saku, dan melakukan aksi pencopetan. Pastikan waspada selalu, dimanapun sobat traveler berada. Terima kasih telah menonton!